Komentar Indah Shafri setelah tahu Mark Lok tak masuk 26 pemain yang dibawa TC di Turki Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Timnas terkini Kalau udah, mari kita lanjut Kabar tak menyenangkan hingga pi pemain keturunan yang kini punya status warga negara Indonesia Dimana, administrasi Mark Lok masih bermasalah dan belum diperbolehkan FIFA untuk membela Timnas Indonesia Mark Lok sebelumnya sempat mengajukan proses naturalisasi sejak 2019 setelah 3 tahun mengetap di Indonesia Upaya proses naturalisasi itu baru bisa didapatkan Mark Lok pada 12 November 2020 ketika ia membela Persija Jakarta Mark Lok juga sempat dipanggil ke Timnas Indonesia untuk mengikuti TC persiapan kualifikasi Pela Dunia 2020 Group G pada Mei 2021 Namun, saat itu Mark Lok memutuskan mundur karena harus menemani sang istri melahirkan Gelandang yang kini membela Persib Bandung itu pun curhat di media sosial bahwa ada kendala membuatnya tak bisa memperkuat Timnas Indonesia Keinginan terbesar saya untuk membela Timnas Indonesia dan membantu negara memenangkan trofik tahun ini sementara harus tertunda Masih ada hal-hal yang sifatnya administratif belum terselesaikan dan membuat saya masih belum bisa bermain untuk Indonesia ucap Mark Lok Curhatan Mark Lok pun kini dijawab oleh Indah Syafri menyebutkan bahwa pemain naturalisasi itu memang belum bisa membela Timnas Indonesia Alasannya, karena Mark Lok tidak bisa menunjukkan dokumen yang menyebutkan dirinya merupakan keturunan Indonesia Sebelumnya, pemain asal benda itu sempat berbicara bahwa ia mempunyai darah Indonesia dari kakek buyutnya bernama Jan Ernest Karel Yang diketahui lahir di Makassar, Sulawesi Selatan Dan ternyata dokumen untuk memastikan itu tidak ada Jadi Mark Lok belum bisa berpindah asosiasi seperti Ezra Walian Bagaimana tanggapan kalian?